Halo semua, balik lagi di Resita Review Kali ini aku mau review barang yang aku beli dapet Tokopedia Nama tokonya adalah Gudang Olahraga Nah, barang yang aku beli kali ini adalah Pengukur tensi darah ya Nah, aku beli alat ini itu buat papahku Karena dia tuh ada darah tinggi gitu Nah, ini merk yang aku beli itu merknya Omicron ya Bukan varian covid ya Nah, ini kemasannya tuh kayak gini Pake kardus biasa Karena ini belinya tadi pake gojek Jadi cuman pake apa namanya Keresek aja, dia gak pake bubble Nah, ini petunjuk penggunaannya standar ya Seperti alat tensi pada umumnya Dan ini yang aku beli itu digital ya Bukan yang manual yang dipencet-pencet gitu Yang pake pompa gitu, enggak Nah, ini spesifikasi barangnya Nanti seperti biasa di akhir video Aku akan kasih tau harga dan deskripsi dari produk itu sendiri Yuk, langsung aja kita buka barangnya Kita unboxing langsung Nah, dalam kemasannya itu Seperti biasa Kita dapet standar ya Apa namanya Ada buku petunjuknya gitu Terus ada yang buat ditempelin di lengan gitu Sama ini alatnya Jadi, apa namanya Ini kita harus isiin baterai ya Karena ini masih mati ya Ini kayak gini bendanya Nah, ini tempat baterainya Baterainya itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Ada empat Ada empat Kita pake batu baterai biasa ya Nah, ini masih baru semuanya Aduh, lumayan juga ya Bentar Nah, ini selang penghubungnya Nah, ini bisa kita colokin disini Tapi kita harus pasang baterai dulu ya Bentar Alatnya kayak gini Oke Nah Ini aku pikir A3 itu ini Ya, A3 ya Padahal udah jelas banget Deskripsi produknya Dibilang A3 Tapi aku pasti ngeyel Pakainya yang baterai gede begini Jadi, A3 itu adalah baterai yang buat AC ya Yang kayak begini Yang lebih kecil lagi Kalau yang tadi tuh A2 Ini aku salah Nah, ini A3 Kayak baterai AC Kita butuh Empat Ya, empat Empat baterai Kayak gini Kita pasang Bentar Nah, ini langsung aja Kita coba ya Nah, ini nyala gak ya Nah, tuh Baru nyala ya Jadi, pake baterainya itu Jangan baterai jam dinding Tapi Baterai remote AC Oke Oke, ini kita tutup dulu Ini langsung Aku coba Ke diriku sendiri Ini aku nyalain dulu Ini aku udah Udah pasang di lengan aku sendiri ya Aku tidak bisa Memvideo kan diriku sendiri Nah, ini Udah Ini lagi jalan 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 Tester aja Nanti aku kalau Sempet aku akan videoin Papaku juga sih Pas pake ini Gak tau ntar keburu Apa enggak ya Wow Tinggi sekali Kita coba dulu Kita Ukur Apakah saya termasuk darah tinggi Gak tau Makin turun ya Oh, ini kayaknya indikatornya deh Yang hijau, kuning, merah gitu Lah, kok mati Lah Oh, ini kok mati Nah, ini hasil akhirnya 1, 2, 7, 6, 8 Jadi, saya masih hijau ya Masih oke ya Nah, ini ulang lagi Bentar Jadi, indikatornya ya Kalau merah itu tinggi Orang itu Apa sih Tengah Ijo itu masih oke Tuh, tuh, tuh Indikatornya dilihatin aja Kalau satu Ini kan dia akan turun Turun, turun Gitu ya Coba lagi Oh, udah rendah ya Coba kita lihat ya Indikatornya masih hijau Ini baca sebawahnya kan ya Sebenernya sih Aku sendiri kurang paham ya Untuk membaca Ini Nah, ini 1, 2, 7 Kalau udah kayak gini Berarti udah benar ya 1, 2, 7, 6, 8 Nah, kalau yang tadi Masih jalan-jalan itu Aku sebenernya kurang paham Tapi kalau udah kayak gini Berarti aku 1, 2, 7 Per 6, 8 Masih oke ya Nah, ini Fisiknya seperti ini Yang sudah dipakai Ingat Baterainya A3 Dan ini kayak gini Nah, ini pas papa aku pakai Lihat yang sih Nya 140 Per 8, 5 Tuh ya Nah, sekian dulu Review barangnya Dan ini adalah Harganya yang aku beli 1,04 Jadi 100 ribu lebih Merek Omicron Dan ini adalah Produk etalase Yang dari tokonya itu Ya, dari guna olahraganya ini Kalian bisa lihat sendiri Dan di deskripsinya itu Ternyata ada tulisannya Bisa Apa namanya Bisa pakai Tanpa baterai gitu loh Jadi Pakai USB gitu Kalau nggak salah Mana ya Oh, mendukung USB power supply Itu bisa tanpa baterai Tapi aku sih Lebih aman pakai baterai Kayak begitu Ya, takut meledak Nggak sih Dan kalau pengirimannya Mungkin tanpa gojek Atau tanpa instan Itu free bubble Tapi karena aku pakai gojek Jadi Tidak pakai bubble Oke, sekian dulu Review dari aku Semoga review ini Membantu buat kalian Yang ingin membeli Alat tensi darah gitu Tensi meter gitu Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa Subscribe buat dukung channel aku Biar Aku bisa bikin video review lainnya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye